Intro Pada soal kali ini, diketahui reaksi H2 plus Cl2 menghasilkan 2HCl dengan delta H sama dengan minus 92 kJ per mol Apabila temperatur atau T dinaikkan, ditanyakan reaksi bergeser ke arah Nah disini pertama kali, teman-teman harus mengetahui pengaruh temperatur terhadap laju reaksi atau kestimbangan Dimana disini apabila temperatur dinaikkan, maka yang terjadi reaksi akan bergeser menuju ke endoterm Sebaliknya, apabila temperatur diturunkan, maka reaksi akan bergerak menuju ke reaksi exoterm Nah disini karena delta hanya adalah negatif, maka reaksi ini berjalan secara exoterm Di mana reaksi exoterm ini adalah reaksi pembentukan 2HCl, berarti berjalan ke kanan ini adalah reaksi exoterm Sehingga apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan berjalan kebalikan yaitu ke arah endoterm yaitu ke kiri Nah sehingga arahnya adalah ke kiri Nah kemudian untuk delta hanya bagaimana? Karena laju reaksi mengarah ke kiri, maka harga K-nya atau delta hanya itu akan berkurang Mengapa demikian? Karena reaksi yang menuju ke produk yaitu HCl ini itu berkurang Menjadi pengurayan HCl menjadi H2 dan Cl2 Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi B Sekian, terima kasih Sub indo by broth3rmax